Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Doa Bunda Mebel Channel Ini saya akan memberikan Tip sederhana Langkah awal dalam Pembuatan daun pintu Untuk memotong Kayu yang Bagian bawah dan atas Yang Orang menyebutnya Ada yang namanya sunduk Sunduk adalah Bagian pintu yang Pendek, jadi untuk menentukan Lebar daun pintu Dan yang nampak di layar Ini adalah selimar Selimar ada yang mengatakan Ram Ini untuk kerangka daun pintu Bagian pinggir-pinggir Ini dengan ukuran Bahan mentahnya 4x12 Panjang 2 meter Setelah saya serut Tebalnya bersih Jadi 3,5 cm Dan lebarnya Tinggal 11,5 cm Jadi Kedua selimar Atau dua ram ini Bila dikabung Menjadi 23 cm Menjadi 23 cm Sebelum kita Memotong Kayu untuk Sunduk Menentukan Lebarnya Ini harus kita Ukur dulu Berapa Lebar Selimar ini Nah disini Ada 11,7 Dan yang satu Suka sama Ini 11,7 Kita anggap saja 11,5 Karena nanti Kalau sudah jadi Bisa kita Skrap Agar lebih bersih Dan lurus Dan ini adalah Persiapan kayu Buat sunduk Atas dan bawah Ukurannya sama 4 x 12 Tapi ini Panjangnya Hanya 150 cm Karena kayu ini Dibuat Sengaja Untuk Sunduk Dipotong Menjadi Dua Dan Dalam video ini Saya akan Memberikan Tip Sederhana Bagaimana Cara menentukan Waktu Memotong Untuk sunduk Ukuran yang pas Karena Di saat ini Jarang Membuat Daun pintu Yang purusannya Tembus Kalau dulu Sering membuat Daun pintu Yang purusannya Sampai tembus Disini Tapi sekarang Jarang Karena untuk Menghemat Kayu Juga Menghemat Tenaga Rencana Daun pintu Ini Dalam Membuat Purusan Saya Buat Purusan Sepanjang 3,5 cm Jadi Untuk Purusan Kanan Kiri Berarti 7 cm Dan Berikut Adalah Caranya Bagian Ujung Ini Sudah Saya Garis Siku Karena Di sini Membuang Bagian Yang Agak Jelek Kemudian Meteran Ini Kita Ambil Dari 23 cm Ini 23 cm 23 cm Nah ini 23 cm Ini adalah Lebar Calon Kerangka Pinggir Atau Selimar Pinggir Setelah Begini Lalu Kita Tarik Sampai Menunjuk Angka Sesuai Dengan Lebar Daun Pintu Karena Daun Pintu Pesanan Ini Lebarnya Adalah 82 cm Di sini Kita Kasih Tanda Mohon Maaf Barangkali Kurang Terang Saya Ulangi Dari Sana Garis Yang Kita Tentukan Tadi Ini Di Angka 23 cm Kemudian Kita Tarik Lurus Ke Sini Di Angka Lebar Daun Pintu Yaitu 82 cm Lalu Kita Tambahkan 7 cm 7 cm Adalah Panjang Purusan Dua Sisi Sebelah Kanan 3,5 cm Kemudian Sebelah Kiri 3,5 cm Jadi 7 cm Dari 82 Kita Tambahkan 7 Berarti Menjadi 89 Nah Ini Sudah Saya Garis Inilah Jadi Kita Memotongnya Disini Berarti Panjang Keseluruhan Untuk Purusan Sunduk Ini 86 cm Ini Rumus Yang Paling Sederhana Dan Mudah Insya Insya Allah Tidak Akan Keliru Jadi 66 Ini Adalah 82 Lebar Pintu Dikurangi 23 Ini Kalau Rumus Secara Matematika 82 Dikurangi 23 23 Sama Dengan Ini 12 Kurangi 3 Sama Dengan 9 Kemudian Ini 7 Kurangi 25 59 Ditambah 7 7 Ini Adalah Panjang Purusan Dua Sisi 3 3,5 Kali 2 Jadi 66 Ini Kalau Kita Menggunakan Cara Sistem Matematika Jadi Lebar Daun Pintu Dikurangi Lebar Rangka Pinggir Dua Kali Ini 11,5 Kali Dua Sama 23 82 Kurangi 23 Sama Dengan 59 Ditambah Panjang Purusan Dua Sisi Itu 7 Jadi Kita Harus Memotongnya Sepanjang 66 cm Kalau Kita Ingin Membuat Purusan Sepanjang 10 cm Atau 5 cm Jadi Ini 59 Ditambah 10 Tapi Untuk Daun Pintu Ini Saya Buat Purusan Sepanjang 3,5 cm Saja Untuk Menghemat Waktu Dan Juga Menghemat Kayu Demikian Ini Untuk Pemotongan Sunduk Bagian Bawah Dan Berikutnya Adalah Pemotongan Sunduk Yang Panjang Yaitu Yang Berposisi Terdiri Caranya Hampir Sama Jadi Panjang Pintu Atau Tinggi Pintu Kita Kurangi Lebar Sunduk Bagian Bawah Dan Atas Dan Bahan Daun Pintu Ini Sunduk Bagian Bawah Dan Atas Adalah 24 cm Karena 12 cm Kali 2 Kemudian Kita Siapkan Calon Kayu Yang Posisinya Vertikal Yaitu Di Tengah Tengah Daun Pintu Sunduk Yang Berdiri Kita Ambil Saja Dari Meteran Di Posisi Angka 24 Pastikan Kayu Ujung Kayu Bagus Kalau Jelek Perlu Dibuang Dulu Yang Jelek Setelah Meteran Di Posisi 24 cm Ini Masih Sama Seperti Yang Tadi Kita Tarik Hingga Menunjuk Angka Tinggi Daun Pintu Tinggi Daun Pintu 2 Meter Atau Berapa Sesuai Pesanan Kalau Daun Pintu Tingginya Adalah 198 98 Atau Bisa Menggunakan Rumus Tinggi Daun Pintu Dikurangi Sunduk Bagian Bawah Dan Atas Kemudian Ditambah 7 7 Adalah Panjang Purusan Bagian Bawah Dan Atas Saya Kira Caranya Sama Dengan Cara Memotong Sunduk Atau Sunduk Yang Horizontal Tadi Panjang Pintu 198 Pastikan Tadi Di Angka 24 Untuk Bagian Bawah Lalu Kita Tambah 7 Senti Lebih Lagi Kita Ukur Panjang Sunduk Yang Vertikal Ini Panjang Banyak Adalah 181 Semoga Teman-teman Tukang Kayu Pemula Bisa Memahami Cara Yang Sederhana Ini Tapi Sangat Penting Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Semoga Bermanfaat Dan Jangan Lupa Tekan Tombol Like Dan Yang Belum Subscribe Mohon Dukung Dengan Cara Subscribe Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Him Terima selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati